Hai Assalamualaikum salam sehat Bro sekarang saya akan mempraktekkan saja atau mesimulasikan pemasangan relay dan fungsi relay karena bila secara teori masih banyak yang bingung ke nanti saya tulis mungkin cara pasang relay saja seperti ini bila pada motor aki 12 volt switch kemudian klakson atau hon dan nanti relay yang kita gunakan ini biasanya relay pada motor tertulis 885 86 ini merupakan lilitan relainya kemudian 87A merupakan normally close terhadap 30 jadi nanti pemasangannya oke akan saya simulasikan dahulu seperti ini saya pasang kakinya dahulu bisa saya menggunakan saklar yang kecil saja nanti kita coba Apakah bisa ini kita misalkan saja Oke kalian perhatikan misalkan ini hon motor kalian ini aki positif saklar seperti ini rangkaiannya saya coba saja sebentar saja ya bunyi artinya tujuan pemasangan relay pada hon atau apapun klakson di motor agar bila kita aktifkan hon dalam hal ini klakson maka tegangan menjadi drop gara-gara kabel contohnya seperti ini jadi untuk tujuan pemasangan relay adalah agar tegangan pada hon atau klakson ini full tidak ada yang drop sama sekali kedua agar saklar yang digunakan misalkan seperti ini pada kendaraan bermotor saklar saklar kecil seperti ini jadi tidak rusak paham ya Bro jadi ini saya contohkan saja seperti ini dini tidak akan saya putus jadi ini benar-benar seperti aki pada klakson ini kemudian ini cara pasangnya saya gambar baru saja jadi klakson pada motor kalian ini kalian lepas saja jadi setelah dilepas ini 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 set sebut saja titik A titik B karena tergantung motornya jadi pada 8586 relay kalian lepas seperti ini kalian lepas ini anggap saja ini titik A yang positif masuk ke 8586 ini terbalik-balik tidak masalah Hai anggap saja Hai anggap saja A ke 85 B ke 86 paham ya bro A tadi yang merah 85 selit lihat posisi pin-pinnya 85 sebelah sini saya pasang kemudian B 86 86 sebelah sini seperti ini saja mudah bukan kemudian ini prinsipnya yang paling penting agar tujuan relay itu tidak ada drop tegangan pada beban maka kalian gunakan selebihnya harus kabel yang bagus dan kabel terpendek ini saya contohkan saja seperti ini jadi bila kita gambar ini yang 30 kita menggunakan ini normally close sorry normally open di 87 87 ini 30 eh sorry 30 sudah ini 87 A jadi klaksonnya kalian pasang misalkan misalkan ke ground 87 hubungan ke ground kemudian yang pin 30 kalian hubungkan ke hubungkan ke klakson dan VCC jadi terserah kalian Oke saya gambar seperti ini dan VCC ini on-nya pahamnya bro jadi pada saat dinyalakan akan on VCC ini 12 volt jadi ingat tujuannya agar pada saat on bekerja tidak ada drop tegangan maka setelah kalian pindah ini horn aslinya ini untuk negatifnya kalian buat sepenek mungkin seperti ini saya contohkan ini contoh saja buat sepenek mungkin dan bila perlu kabel kalian double seperti ini jadi ini contoh saja oke ke nomor 87 nomor 87 ini yang ujung sana 87 ini yang ujung atas jadi yang sebelah sana hubungkan dan tentunya ke bodi negatif ini hubungannya ke bodi kendaraan ingat bro kalian gunakan kabel sependek mungkin makanya ini saya contohkan pendek dan sebagus mungkin dan saya contohkan saya double saja oke saya pasang saja di negatif saya pasang dahulu oke yang ke bodi kendaraan atau negatif sudah saya pasang ingat ini sudah bisa dicoba kalian perhatikan walaupun saya belum pasang hornnya terdengar kemudian yang harus kalian tambah yaitu kabel dari positif ini saya contohkan saya double juga karena harus bagus juga bro agar optimum cara pemasangan relay jadi yang harus kalian tambah baru yaitu kabel positif untuk ke relay dengan tujuan menjadi sumber yang bagus kalau digambar tidak ada memang ini tambahan dan ingat bro pemasangan di positif hati-hati dan hati-hati pada kendaraan pemasangan ini harus kalian tambah si kering atau views atau kalian pasang pada positif yang sudah ada ada viewsnya ingat bro harus tambah views seperti ini jangan contoh jangan contoh ini tidak ada views ini juga saya sebetulnya tidak boleh harus tiada views sebagai pengaman tapi nanti saya coba saja agar tidak salah kemudian ini positif ini dari pin 30 dari pin 30 relay ke horn ini saya buat pendek dan saya double double juga artinya kalian harus pasang relay pada horn ini sedekat mungkin itu fungsinya Oke saya pasang di 30 30 ini posisinya seperti ini ini 87 87 saya pasang ke ground terus 30 ini 30 ati-hati-hati ini masuk saya hati-hati bro baru dalam karena kita menggunakan aki jadi hati-hati sekali ya seperti ini kemudian dapet horn 87 saya pasang saja on jadi tujuannya ini saya buat pendek dan double pasang relay sedekat mungkin dengan horn Oke saya pasang di mana saja ya kemudian karena ini ini ke positif juga ini juga warna merah ingat bro ini dari aki positif ya jadi jangan langsung pasang saya coba dahulu ya bisa terlihat mudah bukan ingat bro ini panjang saya contohkan panjang kabel positif ini lihat ini saya contohkan saja tapi harus kabel yang bagus karena itu contohnya saya double kabel saya coba saja sebentar bismillah ya seperti ini suaranya jadi bila sudah menggunakan relay seperti ini artinya saklar sangat aman ini saklar pada kendaraan bermotor dan tegangan drop kecil sekali karena kita beri kabel yang bagus dari kaki mau ke relay dan gunakan posisi relay sependek mungkin terhadap beban dengan menggunakan kabel yang bagus Oke mudah-mudahan kalian paham menggunakan fungsi dan cara pemasangan relay pada kendaraan Oh ya satu lagi bila kalian menggunakan klakson yang stereo yang dua klakson sama saja hanya saja klakson yang ini diparalel paham ya bro yang pasti kalian harus menggunakan kabel yang bagus Terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh